Assalamualaikum sahabat channel Jumpa lagi bersama aku Nah ini waktunya masak buat makan malam majikan ya Dan disini aku sudah siapin semua bahan masakannya Tetapi hari ini aku hanya akan berbagi resep Cara menumis sayur joysam dengan cumi kering Dan bagi kalian yang penasaran Jangan lupa ikutin video ini sampai habis ya Disini aku sudah siapin sayurnya Dan ini cumi kering yang sudah aku rendam selama kurang lebih 1 jam Dan sudah aku garis-garis seperti ini Dan bumbunya cukup mudah cukup bawang cincang aja Disini ada telur asin untuk aku buat sup ya Ini sup cikwa Jadi aku sudah pernah buat kalian tinggal cek aja Dan disini aku juga sudah masak daging babi sama lobak putih Ini sudah mateng ya dan siap untuk aku angkat Pertama aku panaskan minyak dulu Kemudian aku tumis bawang cincang Jadi ini ditumis sampai dia wangi ya Dan warnanya itu agak kecoklat-coklatan gitu Oke kira-kira seperti ini Langsung aja aku masukin sayur Terima kasih telah menonton! Nah setelah itu aku tambahin sedikit garam Dan juga sedikit gula pasir Supaya warnanya itu tetap hijau ya Jadi cukup gini aja ya teman-teman Ini sayurnya udah mateng ya Karena majikan aku itu gak suka yang terlalu lembek Jadi sekarang aku matiin kompor dan siap untuk aku angkat Nah sekarang aku pindahin dulu sayurnya ke dalam piring Selanjutnya aku panaskan minyak lagi Kemudian aku tumis bawang putih Langsung aja aku masukin cumi keringnya Setelah itu aku tambahkan sedikit air Kira-kira kira-kira segini ya Terus aku tambahkan saus tiram secukupnya Ini kalian bisa kira-kira aja ya Jadi gak perlu terlalu banyak Kemudian aku tambahkan minyak wijen sedikit Merica bubuk Dan juga sedikit gula pasir Nah setelah aku aduk ini Aku akan tutup sebentar ya Kurang lebih 5-6 menitan Setelah 5 menit aku buka tutupnya Kemudian disini aku akan cairkan sedikit tepung jagung dengan sedikit air Nah sedikit aja yang gak perlu banyak Jadi ini fungsinya untuk mengentalkan saus Dan juga supaya warnanya itu lebih bagus ya Lebih mengkilat kayak gitu Langsung aja aku tuang Nah kalian bisa lihat Jadi ini semakin mengental Dan juga warnanya itu bagus ya Oke cukup gini aja Gak perlu lama-lama ya Ini langsung aja Ini sayurnya tadi aku tutup Takutnya dia dingin Kemudian langsung aja Taruh di atasnya Oke teman-teman Makan malam hari ini Sudah siap untuk dihidangkan Dan semuanya udah beres ya Ini ada daging Ada sayur Dan juga ada udang Nah video kali ini Cukup sekian dulu ya Jika kalian suka Jangan lupa untuk di Like, comment, share, and subscribe Jumpa lagi di next video Sub indo by broth3rmax